Makanya ibu-ibu, bapak-bapak Saya awali dulu ya sebelum kita Atau sebelum masuk ke materi Tentang bagaimana sebuah pernikahan itu Agar dia itu kuat, kenapa? Yang saya khawatirkan yang terjadi sekarang apa? Satu bu, tinggal Akhirnya seermurangkali Anu nyungken dispensasi nikah Ke KUA Dispensasi nikah itu Adalah dia mau menikah di bawah umur Dan ternyata 80% yang menikah Di bawah umur, yang dispensasi nikah Ke KUA, itu ternyata 80% mereka karena Hamil sudah lebih dulu Jadi Terus akhirnya Pak Yiswa SMP, SMA, malahan Ayah Dina Berita, Kamari Dina Koran Anak 10 tahun dia sudah hamil 9 bulan dan dia siap untuk Melahirkan, ini kan Miris ini kan Dan ini bukan Dibatur, diurang Di Indonesia, dibatur Di Jawa Barat Itu mungkin Berada di daerah-daerah Yang mungkin dekat dengan kita Koran kemarin pada hari Kamis Atau pada hari Senin Itu Selasa Itu ternyata anak 10 tahun dia siap untuk melahirkan Ditanya Mana Bapak Tiluan Gitu Coba Coba Lakinya banyak Makanya Bingung Ini siapa Laka Suaminya Maka Kata Rasulullah Begitu bro Ditinggali Budak Siga Saha Siga Saha Jadi Tiluanannya Kita Diriumkan Sila Lakin Kita Budak Terima Lakinya Saha Mirip Nah Wah Ya Aku jadi Bapak Nah Nah Gitu Ini yang terjadi Seperti ini Ini bukan Boleh itu Beritanya sudah ada Kemarin di I News TV Saya berita Atau nonton Itu ada Kurang lebih Delapan Berita Langsung Berturut-turut Pembuangan Bayi Jadi Orok Dipicin Dimana Ayah Di dapur Ayah Di toilet Ayah Di teman Semak Semak Itu artinya Apa Ini yang membuang Bukan orang tua Dewasa Itu anak Anak Kenapa Karena Dia sudah Mulai Bahwa Ternyata Apa yang Dia lakukan Tagung jawabnya Tidak ada Mata Insyaallah Neng Badi Ditikah Gen Mulia Artinya Ini dia melalui Proses Lawang Lawang Tidak dirudui Oleh Allah Makanya Bapak Ibu Kalau ada Pintu-pintu Yang dirudui Oleh Allah Doakan Oleh kita Mudah-mudahan Mungkin ngarah doa Jadi Kerburang Kalih Urang Sadayananya Ting Salamat Jadi Bukan Saja Ini Kasus-kasus Pernikahan Dispensasi Pernikahan Itu Diawali Dari apa Permintaan Permintaan Mereka Menikah Di bawah Ubur Karena Apa 80% Karena Dia sudah Hamil Duluan Tapi Dikersakin Dianung Nga juru Nukiema Babari Dehese Nga juru Nga juru Di mana Sampai ada Yang tali Ari-arinya Masih ada Katanya Kemudian Masih Dia itu Di bulan Masih Ada darah Berarti Babari Ngalahir Ke Ngana Ngana Tuh Menyobian Senang Ngelancar Gitu Akhirnya kan Ini kan jadi Salah berpikirnya Seperti itu Nah Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Berarti ada sesuatu Yang harus kita perbaiki Ada sebuah pertahanan Keluarga Yang ini jebol Berarti apa Yaitu Konsep hidup manusia Tidak sesuai Dengan apa yang ada Yang dicita-citakan Oleh dirinya Kan Wiyos lah Yemannya Dadi obrol Kente pedahaya We dinatipi Dalam unti ayam Ada tukudu di obrol Tapi Wayahna We Ura Mengadoa Mudah-mudah Turunan Ura Mantong Zadaya Nadu Gikak itu Sok Amin Konya Mudah Budak Baong Bu Antong Disarekan Baong Amin Doa Ken We Cing Soles Gitu Budak Salam Budak Budak Talo Leho Kade Kita Bisi Balik Kebudak Urang Kita Incu Urang Bakal Hidung Bisa Kan Urang Sok Itulah Budak Baturnya Bika Keselen Jauh Budak Saya Hidung Bangor Gitu Baralik Budak Urang Matang Cing Sabar Matang Ayo Cing Salamat Mudah Budak Cing Soleh Gitu Ya Nah Apa Yang Menjadi Landasannya Harus Kita Pahami Terlebih Dahulu Berarti Nanti Ada Ketidak Seimbangan Di Dalam Hidup Ini Dalam Konsep Ilmu Namanya Balancing Light Manusia Itu Harus Seimbang Hidup Kenapa Bu Anak Bisa Seperti Itu Kenapa Suami Bisa Seperti A Kenapa Istri Seperti Karena Tidak Ada Keseimbangan Hidup Kalau Tidak Ada Seimbang Mungkin Bakal Gejlog Akhirnya Apa Jebol Dalam Satu Sisi Jebol Dalam Satu Sisi Kenapa Karena Ada Keseimbangan Yang Apabila Bapak Ibu Nanti Seimbang Ini Akan Terasa Sekali Kenapa Ternyata Untuk Berdakwa Saja Kalau Tidak Seimbang Dengan Kehidupan Dan Dirinya Itu Ternyata Ditegur Oleh Allah Apalagi Apabila Kita Dalam Kehidupan Kita Maka Harus Dibangun Yang Disebut Dengan Balancing Light Bagaimana Hidup Bapak Ibu Seimbang Pertama Dalam Rumah Tangga Harus Ada Keseimbangan Antara Cinta Harmonis Dan Romantis Itu Harus Seimbang Untuk Apa Pak Lamun Rumah Tangga Harmonis Jeng Romantis ETT Sumanget Dina Ihtiar Biasanya Mencari Rizki Sok Beda Sakit Rizki Sok Kara Resete Dimana Romantis Dimana Harmonis Sobi Ibunya Rarudat Gerasok Kanan Rezeki Salaki Sok Kara Resete Salaki Nyisir Jol Dicarekan Kenapa Bu Karena Maaf Ini Ada Sebuah Penelitian Riset Ada Sebuah Penelitian Di Jepang Dan Di Negara Negara Ataupun Asia Yang Berbasis Seperti Orang Atau Cina Apa Itu Ternyata Hampir Orang Orang Yang Dia Kerja Ataupun Orang Orang Yang Dia Kerja Dan Orang Yang Dia Berdagang Itu Sukses Biasanya Katanya Karena Dia Ada Keseimbangan Harmonisasi Antara Suami Dan Istri Itu Ada Sebuah Penelitian Seperti Itu Terus Kubojo Tidukung Dait Karawas Dina Usaha Naki Mau Jalan Mau Jalan Mas Tidak Bapak Dagang Cilok Ini Dagang Korong Ngar Dagang 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 Cilok Jelas Tapi Karena Tidak Ada Harmonisasi Ini Yang Disebut Dengan Self Harmonism Self Harmonism Ini Adalah Sebuah Konsep Dalam Ilmu Jiwa Artinya Ada Keseimbangan Cara Berpikir Perempuan Dengan Laki-laki Itu Harus Sama Supaya Nanti Melancarkan Ketika Nanti Dia Mencari Ihtiar Mencari Pakasaban Dimana Baka Jalan Saba Harmonis Sakit Tue Karawas Lamun Harmonisme Sakalian Rudet Tos Kabayang Kanalawang Pirijegiente Kaganggu Sakit Tue Ibu Karawas Tue Harmonis Jengcaro Rudet Gaduh Artos Asline Tah Diberes Sabar Hagi Asa Letik Wahe Tapi Lamun Harmonis Diberes Letik Asa Gede Wahe Namun Marginah Karena Cocok Pikiran Dan Dan Hati Pikiran Dan Hati Cocok Dan Itu Nikmat Sekali Luar Biasa Kita Ngepek Kamurang Kali Mun Orang Harmonis Jeng Romantis Ngepek Kamurang Kali Si Budak Sok Tara Betah Di Ima Orang Yang Harmonis Dan Romantis Itu Akan Mempengaruhi Terhadap Apa Rezeki Manusia Ketika Dia Ikhtiar Itu Harus Dibangun Nanti Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Lihat Aja Orang Orang Yang Sukses Rata Rata Dia Didukung Antara Satu Dengan Yang Lain Baik Oleh Istrinya Ataupun Oleh Suaminya Punten Ibu Ibu Bada Ngawas Kadi Dukung Kucaro G Dina Pangajian Bapak Mamah Bada Ngawas Ngaji Wais Tadi Isuk Ngaji 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 Wais Ngahar 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 Sona Bisa Ngaji Ulah Tung Tung Kumada Dina 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 Kita romantis deh pak Harmonis deh gitu Di Cilian paling mana sih Tia Isah ngeliat Di Cilian ku Nabi mah Nggak rasu Tapi kalau ngeliat Di dia kayaknya tuh Urut usah-usah cuman Bisa ibu apet Tidak pernah kita bayangkan kan Saya juga tidak pernah berpikir Walaupun ini diulang-ulang Saya mengulang-ulang materi ini Tetapi saya menarik Kenapa ada materi itu Ternyata Orang kalau sudah dia menempel Antara lidah dan bibirnya Itu keluar namanya enzim life Enzim ini tidak pernah hilang Walaupun dia itu sudah kering Ketika orang yang mencintainya Menempel kembali disini Maka itu terjadi simbiosis enzim Dan orang itu akan semakin Rat romantis menghidupnya Jadi Soal buka gamar itu kurang Nah ini bapak yang nginum Eta ya gelas di gelas mama Noanya ratu Dialungkan gelas itu Teng Atau aku salah kini Siga lempar tam Siga lempar lembing Itu kumah Ya Hari kere kawin Gera ciliki Huapan Pabatot-batot Daging hayam Gera pak Hari ngerumah Tengah Daging hayam Pabatot-batot Nah kenapa Berarti ada Ya apa Ada romantisme Dalam hidup yang hilang Ada romantisme Dalam hidup yang hilang Sampai kata Rasulullah Kalau Siti Aisyah itu Marah Beliau selalu menciwit hidungnya Dikitu Jadi Aisyah malamun Nuju amek Dikitu Nabi Teng Eta-te Jolung sur amek Nate Sok cobian Lampun bojo Nuju amek Itu Irung Teng Cobian Sok Teng Dipencet Kata beda Dikie Dipencet Dikitu Ngamuk Dikit Ini enak Kenapa Karena disini Ada syarab Yang langsung Ke neokortek Otak dia Apabila itu disentuh Itu akan menurunkan Tingkat emosional Di perempuan Berbeda dengan laki-laki Itulah hebatnya Jadi Aisyah ketika marah Ida godibat Maka Rasulullah Beliau mencubit hidungnya Teng Gitu Langsung begitu Dicobian Alhamdulillah Pak Pun Semuhun Alhamdulillah Kamar Kelebaran Singtepan Ia can Melibaji Baran-lebarannya Seganu amek Cobit Nggak ada Nama Jadi beda Oh Jadi kudu apa Cara nyubit Naku maha Tidak sembarangan Sampai nanti Bapak-bapak Ibu-ibu Ini yang tidak pernah Kita bayangkan Terlebih dahulu Seperti apa nanti Konsepnya Makanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau Menerangkan Supaya hidup itu Ada balancing Ya ada Keseimb Keseimbangan Keseimbangan Kalau engkau lari Aku kejar Diudag Siti Aisyah Mah gitu Dengarnya Namun Siti Aisyah Kajuru Diudag Nabi Ditangkep Di pengker Gitu Kemudian Mayun Kade Celemot Gitu Nabi Gitu disebut Ucing-ucingan Ucing-ucingan Kenapa Karena Tadi konsep Romantisme Itulah yang pertama Kedua Bapak Ibu ya Ini saya tidak akan lama ya Karena ini Jam Jam 9 Saya harus pulang Jam 8 Namanya Didio Yang kedua Adalah apa Dia harus Ada keseimbangan Tawa Zunulmalia Ekonomi Pak Ekonomi Ekonomi harus Buat apa Agar dia punya Daya hidup Daya guna Lain kudu Benghar Ngan kudu Katutup Kebutuhan Hirup Tahi Murangkali Murangkali Nujar Boteh Diantawis Nah hiji Ningali Ibu Ramak Nateharmonis Nuka dua Secara ekonomi Mereka itu Ternyata kurang Mampu Dari 80% Dari 100 Kasus anak itu Ternyata 60% Anak-anak ini Menjual dirinya Kepada orang Yang dia tidak tahu Dina FB Hela Dina IG Dina TikTok Dia kemudian berhubungan Dengan seseorang Karena dia secara ekonomi Tidak kuat keluarganya Akhirnya apa Dia kemudian menawarkan dirinya Lalu kemudian dihamili Setelah dihamili Tidak tahu Kemana laki-lakinya Budak Nabrol Kaluar Dipicin Saya yakin pak Kenapa Lamun ibu bapak Dina rumah tangga Secara maliah Kuat Ada keseimbangan Insyaallah Saya tidak menyuruh kaya Tetapi tutup Kebutuhan hidup Nahan sabab Sabab nukye Tidak mengaruhkan Alhamdulillah Ustadz pun nansik Masoleh Di masjid Tidak boleh 24 jam Tapi tarabogah Ibu Ibu Hoyong Hoyong Tuh Gini kan Itu apa Jujur Lain itu Hoyong Tapi Lamun ayinan 24 jam Dia di masjid Atau dia itu Apa Dia ibadah Silahkan Tetapi kalau ternyata Ada ekonomi yang lemah Itu akan menyebabkan Jebol-jebol Pertahanan rumah tangga Bapak tahu Pak Bu Nabi Ayub Hampir cerai Karena apa Karena dia Hancur ekonomi Pada waktu itu Dan hampir Istrinya meminta Artinya apa Bapak harus ada Kemauan Untuk menutupi Kebutuhan rumah tangga Bukan untuk kaya Bukan Kalau betul Minyak mahal Udah pakai air saja Ngin bala-bala Dicobaan Pakai cahit Alhamdulillah Jadi sebetulnya Sebetulnya apa Ini yang disebut dengan Tawazunul Maliyah Kita harus apa Ada keseimbangan Ekonomi harus tertutup Mata keningan Lamun ayena Saum Bu Urang saum Waya Nama Pak Senah Nya Tupak Ngarah ngurangan Karena resiko Hidup Nya Apaan kudus saur Jeng buka Nya Urang Aina siang Saum Bunya Tentuang Nanaun Ngalet Nanaun Hari buka Jeng saur Makin naun Manyak Kuadan Hungkul Allahuakbar Allahuakbar Joterap Mualaya Pak Berarti harus ada Yang minimal Apa Ada yang diminum Minimal Ada yang dimakan Artinya Keseimbangan Tawazunul Maliyah Akan mempengaruhi Maaf Bapak Ibu Silahkan ngobrol Dengan para ahlinya Negara-negara Yang banyak konflik Dan permusuhan Karena faktor Yang paling utama Adalah apa Mereka Keterbatasan Di dalam masalah Masalah-masalah Ekonomi Termasuk Nanti Orang bisa Berpindah Agama Kalau dia Ternyata Ekonominya Lemah Karena apa Karena harus Saya tidak Menyuruh Untuk kaya Tapi silahkan Kalau mau kaya Tapi kita harus Siap dengan Kekayaan itu Tapi tutupi Kebutuhan Karena kalau ini Tidak seimbang Akan menjadi Pertahanan Kita jadi jebol Dalam rumah tangga Bapak harus berpikir Juga ke sana Maka Hadirin yang dimuliakan Allah Konsep Konsep orang Untuk membuat Kita hidup Lebih bagus itu Ternyata Faktor yang kedua Adalah Malia Harta Itu dibutuhkan Sekali Tapi Kaya Tidak menjamin Dia bahagia Karena Ada seorang Bangkir Di Portugal Dia hartanya 70 Atau 700 Atau 70 Triliun Dia tetap Bunuh diri Pak Karena dia Tidak mendapatkan Kebahagiaan Yang lain Jadi Anu Bunuh diri Dia bawa pistol Dia beli pistol 3.000 euro Lalu kemudian Pistolnya Ditembakkan Di kepala adik Gini Dikeningnya Disini Jebret Kaluar Kaluar Otak Istrinya Kaget Kenapa Suami saya Bunuh diri Padahal Uangnya 70 Triliun 70 Triliun Urang Tidak pernah Apal Tidak Mereka 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 70 Triliun Penting Mereka Deng Mereka Abdi Masih Nanti Artos Triliun Kenbah Gitu Kenapa Karena itu Begitu Dilihat Apa yang terjadi Bapak Ibu Dia kelihatan Dia ngambil Dan ternyata Di bawah Kasur Bantal Suaminya Ada secari Kertas Yang dia tulis Apa Saya tidak Menemukan Tuhan Dalam hidup saya Oh Jadi dia Kehilangan Tuhan Sehingga bunuh diri Dan yang kedua Adalah apa Dia Banyak Ataupun Dia banyak Uang Tapi tidak Ada kebutuhan Hidupnya Sagala Aya Loba Duit Sagala Aya Bingung Akhirnya Dia bunuh diri Tah Eta Jadi Lamun Sagala Aya Dua Duit Sagala Apa Apa Nggak Butuh Bakal Stress Anu Sok Panjang Umur Anu Sagala Butuh Loba Tapi Tara Boga Duit Sok Panjang Umur Butuh Iya Butuh Iya Loba Apa Nggak Butuh Duit Sok Panjang Umur Nah Abad Panjang Minimal Bisa Ngalamun Sampai Ternyata Begitu Dia meninggal Dunia Istrinya Kemudian Membongkar Di bawah Di bawah Marmer Rumahnya Itu ternyata Ada emas Kurang lebih 35 Kilo Dan Dia juga Bingung Ini emas Suami saya Ngumpulin Emas ini Katanya Kapan Saya juga Tidak tahu Akhirnya Dia mencurigai Ada sesuatu Lagi Jadi Bingung Oh Berarti Suami saya Ada sesuatu Yang disembunyikan Berarti Emas saja Disembunyikan Berarti Ada orang Juga Yang disembunyikan Jadi Curiga Tuh Gitu Ibu Bisi Tepercantan Salah Lagi Mas Bongkari Ima Sobaan Begitu Dibongkarti Nggak Berit Loba Nah Gitu Hari itu Majelah Satunya Jadi ternyata Pak Ekonomi Akan Mempengaruhi Makanya Tawazunul Malia Seimbangkan Ekonomi Insyaallah Saya tidak Menyuruh Yang tadi Pak Punten Pisan Makanya Di sini Disebutkan Dalam Teorinya Kalau Kuat Ekonomi Maka Daya Guna Anda Dalam Masyarakat Akan Berbeda Unten Punya Pak Sakapeng Urang Lama Naya Jelama Benghar Bariti Sakola Anggar Dihargaan Kayaknya Eh Pak Haji Tidak Loba Duit Contoh Punya Ketinggal Ibadah Contoh Nataran Tapi Karena Dia Ada Finansial Yang Kuat Itu Masih Diharga Artinya Apa Itu Sebagai Penopang Tapi Jangan Menjadi Sandaran Bagi Kita Karena Kita Punya Aspek Yang Lain Hari Gaduh Milik Mama Gak Kudu Cing Baleng Gak Dengar Loba Sodako Tapi Laman Orang Tos Ikhtiar Samaksimal Mungkin Tapi Allah Belum Menakdirkan Kita Untuk Kayak Kita Tinggal Kona Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Saja Ya Ada Usad Geng Ngaji Kopeah Wai Kudu Meli Saja Saja Benda Ayo Nabi Loba Merete Urang Pameng Tihel Lama Memeh Memeh Payu Nye Nye Ntar Ainu Mere Kopeah Kudu Meli Wewe Gitu Nya Karena Mungkin Orang Sudah Mulai Berpikir Begini Berpikir Begini Artinya Bapak Bapak Ibu 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 Usad Doakan Sop Cing Arageng Milik Cing Lobari Gina Insyaallah Itu Yang penting Apa Kemauan Untuk Kita Menutupi Kebutuhan Rumah Tangga Itu Tercapai Ya Ibu Bada Nga Kusah Laki Di Goleran Dua Juta Oyong Aya Anas Anas Ditanya Namun Bisa Nga Goleran Duit Nga Goler Nauen Bula Kenapa Karena Itu Dua Yang Ketiga Ada Tawa Zunul Hisiyah Pak Dalam Rumah Tangga Itu Bisa Jebol Kalau Tidak Bisa Mengelola Emosi Awas Bu Cusim Kuring Tadi Loh Pika Kehelen Lamun Orang Niat Ibadah Sakitu Enak Kerbobogohan Ngeskawin Ma Arudet Kabogoh Mati Dilipen Lipen Acan Divedak Nagelis Wae Ya Sekitu Nges Dua Sentih Anger Goreng Pak Jadi Emosi Kita Tidak Pantai Mengelola Emosi Kita Asli Makanya Kenapa Usia Perempuan Lebih panjang 4 tahun Daripada Laki-laki Itu Masalahnya Dimana Istri Sampai Mani Tiluk Kali Lelaki Mati Tiluk Sakali Mani Nage Mata Kita Mengaruhankan Umur Kita Masalahnya Dalam Ibu Apat Poh Kerek Diganti Kita 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 Karena Sudah Sudah Daya Emosi Atau Ya Ada Emosi Emosi Tertentu Makanya Saya Pernah Menerangkan Bu Tinggal Munurang Mada Ngaos Terus Langsung Turun As Nang Ustaz Mau Datang Cedem Kema Itu Kerek Dina Cuaca Kerek Dina Cuaca Ada Hari-hari Tertentu Yang dia Tidak Semangat Hidup Betul Itu Emosi Luar Biasa Makanya Di Arab Saudi Atau Di Arab Itu Di Jajirah Arab Itu Ada Satu Kampung Ternyata Masyarakat Disana Kalau Dia Hari Tertentu Tidak Keluar Karena Istri Itu Kalau Sudah Keluar Dia Pulang Ke Rumah Suka Marah Katanya Pak Itu Ada Yang Seperti Itu Hari Apa Biasanya Dan Itu Dibombardir Orang Rasulullah Tidak Ada Di Islam Semua Hari Itu Juga Bagus Cuma Orang Sudah Berpikiran Seperti Itu Sakapeng Urang Emosi Tidak Pluktu Ati Tanggal Sabar Raha Giringannya Sok Rudat Tidak Tanggal Sabar Urang Tidak 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 Puguh Tidak Tidak Sabar Rungah Di Tanggal Lima Kade Tidak Parah Salah Tidak 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 Bojo Banyak Urang Tidak Karena Rung Tidak Karena Apa Karena Emosi Isi Yang Harus Dibangun Oleh Kita Ada Rasa Rasa Yang Memang Mempengaruhi Dalam Rumah Tangga Omat Kiji Waktu Ayah Emosi Naik Urang Kuducing Sabar Sabar Bisi Jadi Doa Urang Sadayana Bagus Ini Pak Tulisan Usad Abdul Rahman Ada Beliau Tulis Begini Tulisannya Begini Makanan Yang Enak Tapi Kalau Hati Anda Dan Emosi Anda Yang Jelek Makanan Itu Menjadi Tidak Enak Tapi Makanan Ini Tidak Seberapa Tapi Hati Dan Emosi Anda Bagus Maka Dia Akan Menjadi Nikmat Tidak Dugikan Kapan Ngaruh Emosi Karena Tuang Tapi Dituang Diterdana Emosi Nara Osman Ini Ngenah Asa Bugis Asli So So Bila Emosinya Napsu Bo Tinggal Bugis Tuh Tinggal Murang Kali Kere Bogohan Mati Kota Koy Asa Coklat Emosi Coklat Tiga Kere Ngamuk Asa Cikotok Karena Apa Karena Emosi Luar Biasa Makanya Hadirin Yang Dimuliakan Allah Harus Seimbang Emosi Kita Kapan Kita Mampu Bukan Tidak Boleh Marah Kapan Kita Harus Tegas Kapan Kita Harus Don Dan Kapan Kita Harus Menyeimbangkan Karena Situasi Ini Akan Selalu Berada Dalam Kehidupan Kita Inilah Yang Disebut Tawazunul Isiyah Jadi Ketahanan Rumah Tangga Itu Dipengaruhi Oleh Keseimbangan Emosi Kita Dalam Menghadapi Kehidupan Nah Makanya Ibu-ibu Bapak-bapak Kita Belajarlah Setiap hari Dari Situasi Dan Kondisi Kadang Orang Di bumi Begitu Muka Panto Kaluar Nengali Batur Nengali Kerepas Seha Orang Muka Panto Nengali Tat Tawazunul Tawazunul Kona Etaku Jarum Dina Sehingga Ibu Pohok Lebaran Jarum Nete Kasup Salaki Gabru Gedi Dio Nol Jocerik Ngegeng Alhamdulillah Papa Nenicirik 15 tahun Lain Sya Tinggal Sede WL Tuh Jadi Terkadang Hal-hal Yang harus Kita Lakukan Dengan Dengan Sesuatu Yang kita Butuhkan Itu terkadang Muncul Begitu Saja Emosi Luar Biasa Makanya Di dalam Sebuah Penelitian Emosi Itu Bisa Bergerak Dalam Satu Menit Akhirnya Nuju Bagia Mulih Tidak Bisa Wai Bu Ej Robah Tadi Nuju Rudet Begitu Suping Jadi Bagia Tidak Emosi Hebat Begitu Karena Saya Selalu Berdoa Seperti Itu Masih Amek Kemudian 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 Agar Lumah Tangga Tidak Jebol Harus Ada Tawazunul Akliyah Ada Keseimbangan Belajar Ilmu Tapi Kalau Tidak Seimbang Ilmu Itu Akan Terasa Kenapa Karena Ini Bukti Banyak Ilmu Yang Luar Biasa Nanti Suami Mau Tau Gimana Masalah Tentang Masa Idah Kalau Ternyata Dia Tidak Belajar Tapi Ibu Sudah Tau Masa Idah Itu Begini Cara Perhitungannya Tapi Ternyata Suami Tidak Tau Masa Idah Itu Seperti Apa Akhirnya Apa Dia Mungkin Bisa Saja Merumpak Hukum Itu Karena Tidak Tau Ilmunya Makanya Sok Kudu Ada Keseimbangan Lain Kudu Pinter Nang Kudu Ngerti Sakit Pinter Jamin Rumah Tangga Bahagia Aslina Bu Jujur Ngobrol Nge Di Dinas Kesehatan Saya Ngomong Begini Justru Kamari Sari COVID Dia Nupala Linter Nupala Mata Sari Nggak Tuk Mohon Di Baluligir Tadi Nupala Linter Diterap Dipas Di Masker Sarung Tangan Di Buden Gitu Nga Di Cek Tidak 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 Kek Batu Tapi yang penting ada keseimbangan Dalam proses ilmu Keseimbangan kenapa? Bu, kenapa harus ada masa idah bagi perempuan? Lelaki tidak tahu Kenapa waris perempuan Itu ternyata dua kali Ataupun laki-laki dua kali perempuan Karena ini harus keseimbangan Kita sok betrok Kita tidak masalah Kita harus konsultasi Pada-beda lebaran Tenggali Tenggali Beda lebaran Yang cerai Saya sudah sena abdi Cerai jengsalaki Abdi beda lebaran Sena gitu Abdi jumah Salaki sabdu Abdi sabdu Salaki jumah Gera gitu Abdi datengen Abdi ngupat Salaki gak ulang Salaki ngupat Abdi gak ulang Anuriwe Abdi koyang hubungan Salaki puasakene Salaki koyang hubungan Abdi ger puasakene Jadi wasna bentrokwe Dugi kena Urang mana? Urang cia Mislang Abdi selalu Tepika dia rumah tangga Lebaran Beda awal itu Tinggal Ayah elmu Ku beda lebaran Bisa cerai Namun ayah elmu Tinggal Keseimbangan Ngobrol Sakit Namun di masjid Sholat Beda-beda Genwe Asna Diajar Bareng Kabehanana Ulahin sholat Anu utak-utakan Ditewak Gera Sholat Ditewak Gera Kudubah Katuhu Bida Kakenca Gera Ditewak Sok Gera Gitu Rumah tangga Gera Gitu Rumah tangga Gitu Sampai ada sebuah keterangan Istri yang sering memegang Atau suami yang sering memegang Jari istrinya Itu akan diampuni Dosa-dosanya Oleh Allah Tuh Elmu Etete Pak Jadi Namun suami memegang Jari istri Maka diampuni Dosa-dosanya Sampai melepaskan Jari istrinya Sekolah Gila Sok Lopado sama Tung dilepaskan Pak Abas Bisi ibu mulih Tidum mijo Ditewak Kusalaki Tete Salaki Tidum gak dosa Dah yang dihampura Kenapa ada Masa Idah Ibu tau Suami harus tau Kenapa Pak Tunggu dulu Neng Bogoh Bapak Tete Sine kan Neng Dasene tos di kantun Geng Kusarogekatnya Mohon sen Tapi abdite Danemesasasi Senapa Ah gen bay Atus seneng Teng lila Teng Sine Bisi kabur Bapak Tete Bogoh Eh Pantosan Atus seneng Abdite Asan Reng Masa Idah Nau Masa Idah Teng Artinya Akhirnya Dia memaksa Padahal Dia harus nunggu Kalau suaminya Meninggal dunia Maka dia harus menunggu Empat bulan Sepuluh hari Tapi kalau suaminya Cerai Itu Tiga kali Bersihai Tuh Bersihai Bersihai Masa Idah Bersihai Tengeng Keluar Bumi Sane Tengeng Nampi Bisi Ayah Nung Ngalamar Ayah Keluar Bumi Maka Wet Teng Nau Sabab Ayah Nung Ranggen Kamari Dina TV Yang Istri Masa Idah Tidak Boleh keluar Rumah Sama Sekali Dia harus Diam Di rumah Kemalamun WS Nah Diditu Ima Didi WS Didi Teng Banyak Boleh menerima pinangan Suami Ataupun Laki-laki Juga Tau Isi Juga Tau Makanya Si Laki-laki Ketika Akan Meminang Seorang Janda Ataupun Yang Ditinggalkan Mati Oleh Suaminya Dia Menunggu Dulu Masa Idah Karena Karena Ibu Sudah Bersama Laki-laki Lain Akan Menempel Sperma Di Dinding Rahim Dan Sperma Di Dinding Rahim Ini Masih Bereaksi Apabila Ada Sperma Yang Lain Sebelum Itu Dibersihkan Maka Dia Akan Terjadi Yang Disebut Aktivitas Virus AIP Oke Bisi Ayah Virus Didinya Ada Dua Sperma Nga Iji Dibersihkan Dibetot Laku Darah Darah Iji Dua Tilu Isri Nunu Juhed Nga Tos Tilu Kali Bersih Di Dia Mual Ayah Sperma Carogen Nusat Gacan Abdi Mada Usat Tos Monopos Te Hel Sen Kumaha Atu Pan Etam Nunu Juhed Kene Abdi Sen Nuju Tos Monopos Arin Tos Monopos Mah Pan Mua Maka Tinggal Hamil Artinya Apa Berarti Sperma Sudah Tidak Bisa Bergerak Di Diding Rat Tuh Allah Mah Dugikan Kak Itu Angger Ngan Tos Sana Tetap Tilu Sasi Tilu Kalih Tangan Hed Buat Apa Untuk Menyelamatkan Dirinya Allah Te Adil Tah Ku Elmu Maka Bongkar Ku Elmu Maka Bongkar Kartos Bu Iji Dari Udang Contohan Megampil Kadai Bisa Ustad Nga Doa Kadai Ayah Nung Nga Doa Ayah Nuker Macaken Doa Lamun Ayah Nung Macaken Doa Mual Dijabah Nudijabah Malam Nga Doa Mata 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 Kadai Lain Jol Bere Be Alu Sya Ibl Doa Nga Nga Loba Udang Aminan Begitu Di Aminan Tew Nud 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 Dijabah Pisah Munda Tamalin Ker Nga Doa Ker Macaken Doa Ker Macaken Doa Mual Di Ijabah Mual Ku Allah Dimana Ustad Bent Nga Nga Doa Iya Syarat Namun Macaken Doa Tuk Nga Doa Rabbana Birli Wali Wali Daya War Ham Huma Kama Rabbayani Sogiro Budak Tid Tahun Lain Ker Nga Doa Ker Diajar Doa Dacantang Tud Dijabah Budak Diajar Budak Namun Deng 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 Ku Ibu Namun Murang Kalih Bapak Nga Doa Dini Yiswa 18 Tahun 20 Tahun Berarti Bener Ker Nga Doa Doa Nga Tadi Kene Matak Lamun Ustad Nga Doa Kade Lebih Ker Macaken Doa Lain Ker Nga Doa Maka Ustad Diauskan Doa Bacak Diaminan Kurang Nga 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 Ker Doa Lain Ker Nga Doa Nga Doa Pasti Nga Ibu Bapak Meser Mobil Yang Mau Bila Cik Ngari Meser Mau Bila Bisa Ditumbakan Mau Mau Ada Meser Mobil Tidak Bedana Maca Doa Tidak Nga Doa Oke Ayah Murang Kali Badi Ditikah Nga Saralame Barok Allah Laka Wabarok Alaika Wajama Bainakuma Bikhoirin Nga Doa Macaken Doa Oke Sumpeng Wang Sul Dika Ura Dari Nga Doa Masyarat Na Lima Gitu Iya Iya Dina Kur'ana Sarat Hiji Lapat Bakal Jadi Doa Sarat Lima Mat Sakapeng Ura Pun Tentunya Tisiga Nga Doa Padahal Nga Doa Pragi Kacaret 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 Budak Nah Nga Jadi Nga Sabab Anulima Sarat Aya Nga Terasa 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 Adalah Doa Bagi Dirinya Mata Kayak Sarat Lima Nga Doa Jeng Anu Macaken Doa Mata Kudu Maka Sarat Tinggal Dibacaken Kayak Gitu Kade Bu Dimana Ustaz Macaken Doa Di Aminan Gimana Di Ijabah Wallah Kartos Kartos Eng Haruleng Semua Bu Tinggal Kuntan Sumpi Nga Dia Pak Ustaz Pidoan Nanya Abdi Cing Sehat Mohon Bu Didoakan Kusaz Lahir Batin Nggak Nga Doa Nggak Gitu Pormil Tapi Jauh Ngenah Karena Hate Nga Doa Mada Jauh Ngenah Ayah Murid Lima Bahasa Arab Gabehan Ada Ibu Bapak Ngenah Buka Buka Nanti Amin Nga Kudu Kaharti Lala Wara Lain Kuduku Bahasa Arab Kaharti Kutak Kaharti Kuhate Sobi Simgun Ulang Latihan Ya Allah Mudah Mudah Digampil Ke Rizki Abdi Kartos Amin Ya Allah Tapi Lama Ya Allah Kuduka hati Nah itu tidak Diajar Sobila menduanannya diajar Insya Allah Kita kaya dong yang itu Salaki jing pamajikan Para buddoa reksarek Jik salakin Anu sahih matah Bismillahirrahmanirrahim Jik pamajikan Lahin anu aslam Durtar Itu dua nana Dapala linter Jam setengah Tidak Para buddoa Peres Makanya ibu Ketika ada sebarisan Suami nanti Ataupun adak laki-laki Dua kali lipat dari perempuan Etete lain Lebih gede Lain Ngan urangnya perasaan Dihitung-hitung Meningenahnya budak lalaki Bari adi Adi abdi Menang setengah Nari munang etam munang hiji Sana Sahursaha Itu langkung ageng Ibu Ngu gede Emah So Nang urang Tidak diajar Jadi Ngan makhlak Diajar Gerajo Saimang Karena hati Bu Kalau kita punya adek ya Dia dapat satu miliar Ibu Sebagai kakaknya Perempuan Dapat setengah miliar Gede mana Ageng mana Sekurang Sama miliar Tapi ngu ageng Ngu ibu Lima ratus juta Kerenyalira Sakitu Tahnu budak Ada laki Sama miliar Bagi kena Kena lain Hiji Kabojona Dua Kabudak Awena Tiluka Ibuna Itu bagi kena Dan dia harus Mewariskan lagi Pada istrinya Itu yang dipertanggungjawaban Tapi kalau istri Tidak Semuanya buat ibu Tapi dibagi kena Namun ayah Bagi kena Namun ayah Tapi itulah Apa kuncinya Kalau belajar Insyaallah Tawazunul ilmi Akliyah Harus ada keseimbangan Dalam proses belajar Puntan bapak ibunya Sok Ajak sarang Nyar ilmu Ngerangke Keseimbangan Dina rumah tangga Nengge Insyaallah Kusahidu Ngerangke Nyambung Nyeng caroge Udang bali diajar Hayu Dati kudu Kamana Ngawas Kuliah Sok Malahan Simkuring Matoh Namun ayah Rumah tangga Dibawa ngaji Dibawa tolabul ilmi Sok barokah Insyaallah Sabariji Sabariji Opa Nomor hiji Nau tadi Parodoy Anah Sajam Nomor hiji Nau Duka Itu Nomor dua Nomor dua Hilap Nomor tilo Nomor tilo Makong Nomor empat Ini tanem Ini tanem Asup Kabihana Kena otak Itu numaran Wasup Itu Nya sawya Sempad Datuk kudu Hayuna Bung Ngarosna Sakap Duka, duka iraha. Asli namun. So, dari usat bahkan gitu. Ini penting semua ngetelah nyara ilmu. Ini sudah mengerti namanya duka iraha. Saya itu saminggu gak karena oh ini usaha lucu tadi terangkan. Saya itu namanya saminggu. Saya itu 1 bulan. Alasya itu di harita bisa di nikahkan. Materi itu emut. Saya itu itu emut-emut aja. Nomor 5. Terakhir. Nomor 5. Terakhir. Nomor 5. Tawaz Buka terakhir. Tawaz Zunul Zasadia. Sehat. Membuat hidup semangat. Betul kan? Ninggal caroge sehat. Udah semangat. Tinggal hidup datu. Caroge guler-guler. Batur ninggal Udah semangat. Udah semangat. Gaduh bojo weh. Guh ngaguler. Eh tapi udah ngaganggu. Hasilinak ngaganggu. Maksudnya suruh Ustad lain kudu jag-jag tapi kudu sehat. Sok bu. Uang sul-gendi kan lo tadi. Nabi Ayub ampir-ampiran. Caranya 18 tahun itu beliau sakit luar biasa. Artinya apa? Berat masalahnya. Berat. Kan kita mati ngasah rehatnya. Eh atus sekalian si buku ni ngaguler. Datu da bojo jauh ciramah apa itu. Bapak senengtong tedaman seneng kumah seneng kumah seneng tih dan rihet kia seneng tih nyeri patuangan nengtong seneng tih tinggal kaganggu. Da jauh kej jauh swek ketingga. Ya kutu damang mau bisa dibohongan bu. Tapi lamun ibu sehat bapak sehat seger sumangat kira sok. Makanya dijaga. Makanya hidup itu harus dijaga. Kan wios tempat sehat dimas sempurna nup penting mah ah sehat sakit nyah nuang naon wai sehat ibu lamun ngagale naon wai dijalannya minyak nahinya ikan baik nup penting sehat asyata minyak benih hidung nenggan anu te minyak hidung lima belas roda hidung udah aja berdoa pada Allah ya Allah mudah-mudahan sehat mudah-mudahan saya kuat untuk ibadah ada keseimbangan di dalam nah di dalam apa di dalam kesehatan orang sehat insyaallah rumah tangganya walaupun mungkin penyakit akan selalu diberikan oleh Allah sebagai ujian tetapi kalau kita menjaga insyaallah itu akan membuat kita itu lebih semangat dalam hidup karos punya ibu lemun sehat karosnya tapi lemun ririwi wah wihwe kapuskesmas cager tuur jelatot huntu huntu beres ayah nau salah kita ngan ngan purah ngejajab kapuskesmas ngebek ngekate kaur rek usaha jajab di banyak kapuskesmas jajab di ayah ngekara sangat beres ayah ngekara saya beres hidup rasa so pada rumah tangga bahagia aku lamun akhir ngekari riwit tapi orang tetap kuducing sabar bisa ujian ti Allah tah etapa anu terakhir tawazunul dini beragama pun harus seimbang kalau tidak seimbang wah bahaya nah sabab sabab lamun dina agama seimbang selaki jeng pemajikan ancur kenapa karena itu kunci bagi kita semuanya sekali lagi bapak ibu kenapa banyak kasus anak-anak ini begitu saya telusuri itu ada di jebol di poin-poin yang tadi ada yang jebol di poin yang tadi bisa dina ekonomi bisa dina harmonisasi tiasa dina emosi tiasa dina hak ataupun dina apa dalam hal kemudian kesehatan bisa saja akhirnya keseimbangan ini hilang maka terjadilah sesuatu yang longgar makanya ibu bapak persiapan itu insyaallah mudah-mudahan kita semua akan diberikan kekuatan di dalam mengayomi rumah tangga kita selamat menikmati selamat menikmati